Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَرُسْلِنَا وَكُدْوَتِنَا وَقُرَّةِ عَيُنِنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَنِهِ وَاسْحَابِ أَجْمَئِينَ وَمَنْ نَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ رَدِينَ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ د Alhamdulillah, semoga kita syukur bersama. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT, setelah cita Sabtu kemarin. Pekan keempat saya di mesir yang lain. Dan Alhamdulillah mari kita selalu menjaga citi atau kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah SWT sebagai salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah SWT, dunia kita maupun akhirat kita dan juga agama kita. Mari kita terus jaga yaitu ruhul jihad, semangat untuk berjihad, semangat untuk membangun kesungguhan, pengorbanan. Karena itulah yang menjadi fondasi, yang menjadi tanda yang paling jelas bahwa Islam masih ada di dada kita. Bahwa masih ada harapan umat Islam yang akan kembali ke milah. Itu manakala ruhul jihad di tubuh umat Islam ini masih berkobar-kobar. Dan selalu subuh berjamaah lanjut dengan taklim atau kajian itu merupakan bagian dari upaya untuk menjaga semangat jihad kita. Karena khusus subuh berjamaah ini merupakan ujian keimanan kita. Antara iman dan kemunafikan itu salah satu penandanya adalah seberapa kita memiliki kedisiplinan untuk subuh berjamaah. Asmurus sholah indal munafik. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah isyad dan subuh berjamaah. Baik ibu sekalian kita lanjutkan kembali kajian kita. Kitab Bita Yatul Mucitahid Wadi Hayatul Mokotasid memasuki permasalahan yang kedua berkaitan dengan perkara-perkara yang mengharuskan bagi seorang muslim untuk mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtarafal ulama'u fi sifatil mu'atabarati fi kawni khurujil mani mu'jibandit tuhri. Para fukuhah, para ulama, madab yang empat khususnya itu berbeda pendapat tentang sifat dari yang menjadi pendorong keluarnya mani atau sperma. Yang dengan keluarnya sperma itu atau mani itu mewajibkan untuk mandi janabah, mandi besar. Jadi tidak semua ulama'u sepakat asal keluar mani maka harus mandi. Nah itu tidak semuanya sepakat demikian. Ada beberapa yang berbeda pendapat dalam bab ini. Diantaranya imam malik atau madabah maliki itu membatasi wajibnya untuk mandi wajib itu manakala keluarnya mani itu karena merasakan kelezatan. Kenikmatan ketika sperma atau air mani itu keluar. Jadi maksudnya kalau tidak ada kelezatan, tidak merasa nikmat, tidak ada nikmatnya, Biasa-biasa saja begitu, keluar begitu seperti orang kencing, maka dia tidak ada kewajiban mandi meskipun yang keluar adalah mani. Itu matabah-mata maliki. Jadi dilihat dulu, tidak otomatis kalau keluar mandi itu langsung wajib mandi. Tapi dilihat ada merasakan kenikmatan atau kelezatan apakah tidak. Ada pun matabah syafi'i itu lebih memilih berpendapat justru yang menjadi sebab wajibnya mandi. Itu adalah keluarnya mandi. Baik keluarnya itu karena merasakan kelezatan atau kenikmatan maupun tidak. Itu matabah syafi'i. Nah disini Ibn Rushd itu hanya menyebutkan dua matabah berkaitan dengan ini. Yaitu matabah maliki dan matabah syafi'i. Ya tentu saja kalau meskipun kita tidak disebutkan membuka mandabah nafi dan mandabah hambani, ya mesti antara dua itu. Yaitu bisa dikatakan kalau mandabah syafi'i itu mutlak, mutlak dalam arti tidak terikat dengan apakah merasakan kelezatan apakah tidak. Kalau mandabah maliki dilihat ada kelezatan apakah tidak. Ya mesti antara dua itu saja. Karena itulah meskipun mandabah nafi dan mandabah hambani tidak disebutkan, ya tidak akan jauh-jauh dari dua pendapat itu. Nah pertanyaannya adalah mengapa kemudian mandabah maliki dan mandabah syafi'i itu sampai memilah atau melihat dulu keadaan dari orang yang keluar mani itu. Apakah merasakan kenikmatan apakah tidak. Kenapa bisa begitu. Ini sebabnya karena ada dua pertimbangan. Dan dua pertimbangan. Yang pertama Ya itu adalah para fukwa itu ya pertanyaan atau mempertanyakan atau berbeda pendapat mengenai apakah yang disebut dengan junuh. Ya itu adalah harus yang tidak seperti biasanya. Seperti kebiasaannya maksudnya. Apakah yang seperti biasanya. Maksudnya bagaimana. Artinya apabila kaitannya dengan kebiasaan bukan karena mengejar kenikmatan. Maka ketika keluarnya itu tidak karena kenikmatan. Ya dia tidak punya kewajiban untuk mandi. Sebaliknya kalau misalnya tidak dikaitkan dengan kenikmatan dan kelezatan. Apa yang namanya cudup maksudnya ya. Mandi cudup itu. Keadaan cudup maksudnya. Maka ya dia tidak dibindahkan. Mau keluarnya karena kelezatan untuk kenikmatan apakah tidak. Ya dia tetap yang menjadi fokusnya adalah keluarnya mandinya. Bukan rasanya. Tapi keluarnya itu sendiri. Nah ini caranya atau ia menjadi sebab perpindahan pendapat. Jadi atau saya ulang. Jadi kalau yang berpendapat keluarnya mandi itu didefinisikan sehingga disebut dengan junuh. Itu adalah karena adanya kenikmatan di dalamnya. Nah maka mandi tersebut akan berpendapat wajibnya kalau terasa nikmat. Nah gitu. Tapi kalau didiminisikan junuh itu maksudnya keluarnya mandinya itu tanpa menyertakan syarat kenikmatan. Maka asal keluar mandi sebabnya apapun. Nikmat apakah tidak. Maka itu tetap dia berwajiban untuk mandi karena statusnya namanya junuhnya seperti itu. Jadi junuh itu ulama berpindah pendapat. Ada junuh maknanya keluar karena merasakan kenikmatan dan yang penting keluar. Itu namanya junuh. Nah itulah yang menjadi sebab yang pertama. Nah sebab yang kedua. Nah tasbih huruji berilagatin bidamil istihabu. Sebab yang kedua itu karena kemiripan keluarnya mani kalau tanpa merasa kelezatan itu seperti perempuan yang keluar darah istihado. Istihado itu. Itu di pembahasannya diserupakan gitu. Diserupakan. Maksudnya apa? Gimana hukumnya kalau orang itu keluar darah haid? Kan harus mandi? Wajib. Tapi kalau darahnya darah istihado? Ya kan tidak. Cukup yang penting supaya tidak monom enggak berceceran dengan pembalut. Meskipun enggak mandi itu sudah enggak ada masalah. Karena apa? Dia tidak. Itu di luar daripada darah haid. Darah haidnya itu disetarakan dengan apa maksudnya mandi junub. Junub yang diartikan yang harus mandi itu dengan kelezatan itu seperti perempuan yang haid biasa. Nah sedangkan yang berpendapat itu tidak perlu mandi wajib. Kalau tidak ada kelezatan seperti perempuan yang keluar darah istihado. Jadi sama-sama keluarnya darahnya haid itu sama-sama luar darah dari versinya perempuan. Satunya haid, satunya istihado. Beda hukumnya. Haid itu harus mandi. Kalau istihado tidak wajib mandi. Nah itu yang membedakan ulama yang membedakan dalam ilmu madab maliki ya begitu. Kerangka berbikinnya seperti itu. Nah jadi pertanyaannya apakah disamakan hukum antara wanita yang haid sama istihado kan tidak sama. Nanti akan dibahas juga pada waktunya lebih detail lagi tentang hukum berkaitan dengan haid dan istihado. Sebagaimana? Nah ini urusannya apa, urusan kamarnya yang dijelaskan lebih detail. Contohnya begini. Anda juga membahasannya begini. Gimana apa, mungkin para suami atau bapak-bapak yang mengulang cimaknya. Apa yang dirasakan ketika mengulang cimaknya? Hampir dipastikan bahwa kelezatan yang pertama itu lebih daripada kelezatan yang kedua. Bahkan bisa dikatakan yang pertama itulah yang lezat, yang kedua itulah yang biasa saja. Ketika keluar maninya gitu maksudnya. Nah maka ketika itulah madhab maliki dan madhab syafi itu memiliki analis yang berbeda. Yaitu apa? Apakah yu idu tuhrom amlam yu idu? Apakah perlu untuk mandi wajib pada yang kedua itu? Ketika keluar yang kedua setelah mengulang maksudnya yang tidak merasa kelezatan hanya keluar saja gitu saja. Nah itulah yang juga menjadi contoh pembahasannya. Maksud dari merasakan kelezatan sama tidak itu contohnya seperti itu. Ya karena tadi itu. Karena pendapat berkaitan dengan keluar mani itu adalah memang dua. Apakah ada kelezatan di dalamnya? Apakah tidak? Sehingga bagi yang mempersaratkan, maksudnya yang mendefinisikan junub itu artinya keluar nyaman itu karena adanya kelezatan, maka ketika ada kelezatan ya dia wajib untuk mandi. Tetapi bagi yang tidak, Tapi bagi yang tidak, Tidak mempersaratkan kelezatan ya maka mau yang pertama mau yang kedua, mau yang ketiga, keempat, ya semuanya wajib untuk mandi. Meskipun keluarnya itu semakin yang kedua, ketiga, keempat semakin hampir-hampir tidak ada rasanya. Karena definisinya junub itu ada dua tadi itu, yaitu ada yang memahaminya itu. Yang penting junub diwisnya adalah keluarnya mani, titik ya, dan yang kedua keluarnya mani dengan kelezatan. Nah, yang tahu siapa yang tahu ya ulama, Mendefinisikan dari junub seperti itu, ya kita hanya mendapatkan ilmu saja, Mendefinisikan tugasnya ulama. Nah, tetapi kalau kemudian dikembalikan, bagaimana sikap yang paling aman bagi umat, bukan bagi ulama ya. Bagi ulama ya, mesti yakin dengan pilihan pendapatnya. Seperti Mada Maliki, ya akan berpendapat, lihat-lihat dulu. Ketika keluarnya, merasa ni'mat nggak? Kalau nggak, ya nggak mandi. Artinya apa? Ya cukup dibersihkan, wudhu, selesai. Nah, gitu. Tapi bagi seperti Mada Masyafi'i, ya tidak peduli. Asalkan keluar mandi, ya sudah. Itu mandi, gitu. Tapi bagi umat bagaimana? Ada dua pilihan begitu. Yang terbaik namanya huruz min al-khilaf. Huruz min al-khilaf maksudnya apa? Mau ikut pendapat yang manapun, tentu saja yang paling aman adalah. Maksudnya apa? Baik merasa ni'mat atau nggak? Itu adalah pilihannya apa? Ya mandi. Otomatis kedua-duanya terangkum, gitu kan. Karena kan kata-katanya bukan tidak boleh mandi. Bagi yang berpendapat Mada Maliki, yaitu apa? Menyertakan rasanya, lezatnya atau nikmatnya. Kan bukan, kalau nggak nikmat, nggak boleh mandi kan dengan kita. Tapi apa? Tidak wajib. Mandi. Artinya ketika mandi, ya nggak masalah juga, gitu. Tapi kenapa ini perlu dibahas? Ini supaya kita ini terbuka wawasannya mengenai satu. Munculnya sebab munculnya perbedaan pendapat itu. Pembahasannya seputar dalil. Seputar danil. Seputar pemahaman atas danil. Itulah ulama. Yang kedua apa? Supaya kemudian umat ini tahu bahwa karena perbedaan pemahaman di dalam memahami nas yang ada, baik ayat Qur'an maupun hadis nabi, itu memungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan hukumnya atau perbedaan fatwanya. Itu hal yang lumrah, yang alamiah, yang natural. Bukan tidak usah kita bermimpi untuk apa, disatukan. Maksudnya kenapa nggak disimpulkan satu saja daripada dua itu bikin bingung. Yang bikin bingung siapa nggak ada? Karena itu kan pilihan. Yang bikin-bingung itu kalau semuanya dibuat tidak jelas. Tidak ada pilihan. Semuanya mengambang, itu namanya bikin bingung. Tapi kalau ini kan pilihan sudah jelas. Ibaratnya sama dengan kalau kita sekolah, soalnya pemulut itu bercuai. Jelas, satu, dua, tiga, empat, lima. Terus bingung. Ya bingung, ngapain yang penting nggak pilih? Kecuali kalau nggak boleh milih tapi dikasih lima pilihan. Kan bingung-bingung gitu. Suruh disiapkan lima pilihan tapi apa? Kamu nggak boleh milih. Nanti suruh ngapain? Nah, itu contohnya. Itu saya kira yang masalah yang keberapa tadi yang kita bahas ya. Yang kedua. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang mau ditanyakan? Saya bersilakan. Ya masalah yang berdua. Ada, kita lanjutkan. Itu masuk ke bab tentang Fiyakami hadaini al-hadassaini al-canabah wal-haid. Nah, sekarang bagaimanakah hukum-hukumnya berkaitan dengan dua hadas ini. Yaitu janabah dan haid. Janabah maupun haid. Bismillahirrahmanirrahim. Fiyakami hadaini al-hadassaini al-canabah wal-haid. Amma'akamul hadas al-ladhi huwal janabah Fiyakami salah satu masail. Jadi, tentang hukum-hukum berkaitan dengan hadas yang berkaitan dengan junub maupun haid ini ada beberapa, ada tiga masalah. Sekarang masuk masalah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iktalapan ulama'u fitukul masjidi liljunubi ala sarasati akwalin. Nah, sekarang gimana kalau kondisi junub maupun haid ya, dua ya. Junub tadi misalnya habis hubungan, belum mandi, atau haid. Konusi haid maksudnya. Yang mana dia tidak beri sholat, wasa dan sebagainya. Gimana kalau mereka ini masuk masjid? Nah, ini ibu-ibu mungkin ya karena sehari-hari ini perlu mengetahui pembahasan bab ini. Bagaimana hukumnya orang yang junub, yang belum mandi maksudnya, atau orang haid yang juga belum mandi, belum selesai hatnya, itu tuful masjid, itu masuk masjid. Tentang bab ini ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Boleh tidaknya itu. Boleh tidaknya orang yang junub, atau orang yang haid itu masuk masjid. Kalau istiha itu nggak perlu dibahas, karena itu ya mesti bolehnya. Karena dianggap penyakit. Bukan yang reguler. Yang pendapat pertama adalah ulama berpendapat bahwa orang yang junub maupun haid itu dilarang masuk masjid secara mutlak. Dilarang masuk masjid secara mutlak. Ini adalah madab maliki. Madab maliki itu melarang orang yang junub maupun haid itu masuk masjid. Larangannya sebabnya mutlak. Emang imam malik ini memang sangat, ini ya sangat, apa namanya, ya bisa dikatakan khas gitu ya. Ya malik beliau sendiri misalnya. Beliau itu sepeninggal atau setelah bapaknya Nabi, ya apa, di Madinah itu membuat ya perhatian sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Karena apa? Karena beliau itu kalau misalnya berpergian, kemudian masuk ke Madinah, itu beliau tidak berani menunggangi untahnya, atau kudanya, atau bigolnya, dan tidak berani memakai sandal atau alas kaki. Meskipun dituntun dan ceker. Kalau ditanya sama murid-muridnya, sama sahabatnya, kenapa yang malik menggokok seperti itu? Katanya saya merasa tidak sopan, saya merasa tidak tega menginjak bumi yang didalamnya ada makamnya Nabi, Sallallahu alaihi wa sallam. Bumi Madinah seluruhnya. Itu begitu. Itu memang dalam bab itu sangat sensitifnya, sangat. Apa namanya? ehtiramnya kepada kanjeng Nabi itu luar biasa sampai seperti itu. Padahal kan kalau disebut mau wajarnya kan kalau sudah masuk ke kuburan itu kan? Kan wajar kalau mau masuk ke kuburan. Dan dapunnya itu masuk Madinah itu langsung turun. Misalnya pertama jalan apa? Naik. Untah. Mau masuk Madinah, langsung turun. Alas kaki dilepas, dia jalan. Jadi Imam Malik begitu. ehtiramnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Masjid Nabawi masuk masjid oleh masjid Nabi. Maka dia memilih pendapat yang yang paling berat. Yaitu apa? Dilarang salah mutlak. Itu maksud Madinah. Pendapatnya kedua. Pendapat yang kedua adalah dilarang masuk masjid baik itu yang junub maupun yang haid kalau dia itu berdiam. Seperti ini. Dengan pengajian atau jagungan. Berdiam maksudnya entah duduk ya. Tapi kalau hanya lewat hampirin lewat. Lewat berarti bergerak, berjalan dan tidak mulek begitu. Muter-muter di dalam masjid bukan ya maksudnya. Memang lewat. Misalnya dari itu ke situ. Niatnya lewat saja. Itu ada yang membulikan. Itu pendapat yang kedua. Kalau hanya lewat itu buli. Hanya lewat. Siapa gak yang bermadab-beringkat dan madab as-syafi'i. Jadi maliki mutlak gak boleh. Kalau as-syafi'i boleh kalau asalkan hanya lewat saja. Yang ketiga sedangkan pendapat yang ketiga yaitu boleh secara mutlak. Ya lewat boleh. Ya diem juga boleh. Ini pendapat dari Imam Dawud al-Dohiri dan juga murid-muridnya. Itu petanya tinggi. Jadi boleh. Eh tidak boleh secara mutlak madab maliki boleh dengan syarat itu hanya lewat itu madab as-syafi'i. Kemudian boleh ya apa boleh secara mutlak yaitu madab al-Dohiri. Kalau yang mana tadi adalah tidak boleh secara mutlak. Kalau Muhammadiyah yang mana? Muhammadiyah yang mana? Boleh as-satan hanya untuk lewat saja. Jadi memilih madab as-syafi'i. Dalam bab ini adalah condongnya kepada madab as-syafi'i. Otomatis NO juga demikian. Jadi untuk di Indonesia ini mayoritas mengambil pendapat itu bulinya hanya ketika lewat saja. di Indonesia. Nah kalau misalnya ada jadi ngambil selaku takmir atau marbot melihat tahu ada ibu-ibu yang haid mungkin dari omongannya kemudian duduk ya. Maka kita harus tahu karena mayoritas Indonesia itu adalah mengambil pendapat buli asa jangan lewat maka ada baiknya ditanya itu ini kan haid ya. Wah duduk emangnya enggak boleh. Berarti kan enggak tahu kalau emangnya enggak boleh berarti kan dia enggak tahu harus ingatkan. Tapi kalau dia bilang saya mengikuti pendapatnya Imam Dawud Tadori ya sudah berarti dia tahu dia milih yang membolehkan. Nah kalau misalnya ada ibu-ibu yang saling tahu bahwa ini adalah sedang haid kemudian ketika lewat di mesjid lewat itu ditegur sama ibu yang lainnya oh enggak boleh lewat enggak boleh nah kita harus tahu dulu ini ngertinya dia gimana kalau dia menekan kan Imam Malik enggak membolehkan oh ya enggak apa-apa karena emang berarti dia tahu kalau itu mengikuti pendapatnya Imam Malik tapi kalau dia kan enggak sopan berarti kan dia enggak tahu ya harus ingatkan ya bahwa ini ada tiga pendapat yaitu tidak boleh secara mutlak boleh asal dengan lewat saja dan boleh secara mutlak yaitu Madhab Maliki tidak boleh sama sekali Madhab Asyafi'i boleh dengan asal hanya lewat saja dan Madhab Daud Adohiri itu yang membolehkan secara mutlak terus gimana kalau ada yang ngomong begini ya Imam Malik bilang begini Imam Masyai bilang begitu Imam Daud bilang begitu lah menurut Rasulullah bagaimana nah ini pertanyaan ini sulit dijawab karena apa memperbandingkan antara subyek dengan obyek dengan antara subyek dengan obyek itu apa Imam Madhab itu berpendapat begitu dasarnya adalah Quran dan Hadis itu sudah mereka itu sudah mereka berpendapat begitu itu setelah mempertimbangkan dalil yang ada dalam Quran dan Hadis jangan ditanya begitu contohnya apa dalam bab ini adalah ini contohnya ini contohnya contohnya adalah Imam Masyafi'i berpendapat boleh asah hanya lewat itu apa itu bukan ngarang-ngarang bukan pakai hawa nafsu atau ngapain ikuti Imam Masyafi'i langsung Quran saja Imam Masyafi'i itu langsung Quran itu apa Surah An-Nisa ayat yang ke-43 ini itu apa ketika beliau memahami ayat wahai orang yang beriman janganlah kamu mendekati sholat apabila kalian dalam keadaan sukaro dalam keadaan mabuk terus apa hubungannya Imam Masyafi'i mengatakan ini adalah ayat ini di samping dohirnya begitu itu apa orang yang mabuk dilarang sholat ini juga terkandung pengertian bukan hanya jangan mendekati sholat mendekati tempat sholat itu apa jadi ada kata maudik yang dibuang yang dikirah-kirahkan disana ada maudik as sholat janganlah kalian mendekati tempat sholat dan kemudian dilarang mendekati tempat sholat itu dikecualikan kalau ternyata hanya lewat saja larangan untuk mendekati tempat sholat itu dikecualikan menjadi boleh kalau hanya lewat saja sedangkan yang satunya lagi pendapatnya itu adalah tidak ada kata maudik tidak ada kata tempat di dalam ayat ke-43 surah an-nisa tadi itu apa ya sudah maksudnya adalah dilarang mendekati dilarang sholat maksudnya bukan mendekati tempat sholat tapi dilarang sholat la takrom sholat maksudnya adalah janganlah sholat itu pendapat yang satunya pendapat janganlah kau mendekati tempat sholat itu juga sudah pemahaman yang sudah dihitung dengan cermat bukan asal berpendapat memahami ayat tadi maksudnya an-nisa ayat kalau kemudian mereka yang apa kemudian tidak menganggap itu adalah tempat sholat ya umum maksudnya ya dilarang jangan mendekati sholat bukan mendekati tempat sholat maka yakuna yakuna abiru sabiri wal musafir ladhi adhi mal ma'an bahwa junub maksudnya perkejuanan itu terjadi apa bagi musafir bukan orang lewat ada keperuan ada keperuan musafir yang dia ini junub tapi dia tidak menemukan air junub musafir mau mandi tidak mendapati air nah maka ini mendapatkan perkecualian karena apa karena tidak memungkinkan sehingga boleh untuk lewat nah itu apa di dalam memahami surah nisa yang ke 43 ya kalau untuk quran gimana ya ya itu jawabannya qurannya anisa 43 itu dipahami berbeda oleh ulama kita maka sekali lagi bagi ulama yang berpendapat bahwa di dalam kata-kata la takrabu sholah itu ada ada kata yang disembunyikan ini maudik ini la takrabu maudik sholah maudiknya itu disembunyikan itu urusannya bahasa Arab ya nah maka mereka akan berpendapat kita yaitu boleh lewat bagi yang junub asal hanya murur hanya lewat saja sedangkan yang tidak melihat adanya kata maudik yang dibuang di dalam ayat yang ke-43 ini anisa ya maka lam yakun ingdaw fil ayati dahilun alaman il-junubi al-iqomah maka ini dibekau oleh Imam Dawud itu apa kan tidak ada larangan di dalam ayat itu bagi orang yang junubi itu untuk berdiam di masjid kan tidak ada itu pendapat yang ketiga maksudnya itu yang boleh secara mutfa ada pun pendapat pertama itu adab maliki yang melarang secara mutlak tadi itu maka kemudian masuk pendapat Ibn Rush penulis kitab ini dia berpendapat saya tidak atau belum tahu Daniel yang dipakai untuk mengapa sampai dilarang secara mutlak kecuali dalam penelitian belinya sebuah hadis ya yang dirayatkan bahwa Nabi semu'al wasam bersabda la uhillu al-masjidah lijunubin walah haidin jadi masjid itu tidak dihalalkan masjid tidak dihalalkan maksudnya tidak boleh dimasuki bagi orang yang junub maupun orang yang haid tetapi Ibn Rush mengatakan wahuwa hadisun goyiru sabitin inda ahli hadis tetapi hadis ini tidak soheh menurut ahli hadis sehingga tidak bisa dipakai sebagai pegangan waktilah huum fil haidi fi hadal makna huwa ikhtilah huum bin junubi dalam bab ini pembahasan mengenai junub itu sama dengan bahasa mengenai orang yang haid jadi status pembahasan mengenai orang yang junub sama orang itu sama itu apa kalau boleh ikut buni kalau tidak boleh ikut tidak boleh kalau buninya hanya lewat sama ikut bayi junub maupun haid statusnya hukumnya adalah diperlakukan sama nah cuma lah ibu sekarang kita renungkan dimana letak peribat pendapat mereka apakah perbedaan pendapat itu semau maunya kan tidak apakah ngarang-arang juga tidak mereka itu berbeda pendapat justru karena mereka mendalami dari yang ada yang berhubungan dengan pembahasan ini karena itu mari kita jaga lesan kita jangan sampai kita membenturkan antara pendapat imam madhab yang empat itu atau ulama-ulama kita itu dengan Quran dan sunnah karena mereka teladan terbaik contoh terbaik bagaimana memahami dan berfatwa sesuai Quran dan sunnah yang memang nyata-nyata adanya perbedaan Anda mengapa sampai muncul demikian itu kalau kita berperasa tidak baik kenapa sampai ada yang mempertentangkan antara imam madhab yang sudah meneladani bagaimana mengambil kesimpulan itu berdasarkan Quran dan sunnah kok malah dipertanyakan kenapa tidak langsung kurang sunnah saja itu bisa jadi maksudnya adalah ingin memastikan bahwa pijakan mereka itu betul-betul Quran dan sunnah bukan hanya pendapat pribadi atau berdasarkan proyunya semata atau rasio semata kalau kita berbahasa baik seperti itu yang kedua karena bisa jadi belum tahu belum tahu kalau imam madhab itu dalam berfatwa dalam berpendapat itu memang sampai muncul pendapat begitu kalau bahasa hukum yang namanya berejtihat kenapa terjadi karena adanya kesamaran danil yang ada adanya kerancuan menurut pikirannya ulama tersebut adanya kerancuan ini sebenarnya benar bagaimana ini arahnya kemana maksudnya apa itu terjadi sehingga akhirnya menghasilkan kesimpulan kesimpulan yang yang berbeda wallah alam bisawab itu yang bisa sampaikan silahkan mau ada yang mau menampakkan mau tanya boleh silahkan iya terima kasih iya pertama harus dipastikan dulu ini memang kebiasaan apakah tidak dalam arti apa ini hat apa istihadah itu harus pastikan dulu kalau istihadah ya jelas bolehnya artinya tidak teratur itu perlu diperjelas maksudnya adalah mengarah kepada tumben ini kok begini kalau tumben berarti itu kita harus meyakini itu bukan hat tapi adalah istihadah kalau istihadah berarti larangan itu tidak berlaku berjalan seperti biasanya yang wudu kita ganti dengan wudu selesai nah kalau misalnya ternyata itu haid nah maka dan kemudian dilihat dulu apakah ada waktu bagi kita untuk umrohnya maksudnya masih akan dimulai masih besoknya misalnya atau sudah lewat atau sedang berjalan kalau sudah berjalan tanya dulu kepada apa namanya itu amirnya maksudnya kepada apa namanya pemandunya itu karena kalau kita umroh itu kan biasanya ditawarkan untuk umroh berkali-kali dari apa namanya nikotnya apa kalau yang yang deket itu lupa saya jadi deket mekah itu jadi benda isyah itu nah kalau misalnya ternyata ya yang yang besok mau yang besok mau umroh lagi silahkan kita kurnir berarti kan ada kesempatan besoknya lagi ya berarti hari itu di apa ya beberapa cara misalnya apakah kemudian dipasangkan tuhaid misalnya kan ada misalnya sekarang adalah apa pil pencegah atau apa supaya berhenti heightnya ya kan ada gitu yaudah ya sekarang anggapannya belum umroh berarti besoknya minum pil dulu baru kemudian besoknya ikut umroh bisa begitu ya jadi sebelum pindah itu dulu sebelum pindah karena apa karena memang apa urusannya urusannya tawaf misalnya sa'i ya itu kan tidak sebatas lewat ya kan tidak sebatas syaratnya boleh lewat bagi orang yang haid ya kan tapi kan butuh kesucian ya walaupun juga berbeda pendapat ya makanya kalau misalnya masih bisa mempertahankan pemahaman kita selama ini bagaimana ya itu diperjuangkan dulu tetapi kalau ternyata sudah tidak bisa dipertahankan sementara waktu kita sudah hampir habis karena tidak ada lagi peluang untuk umroh bareng lagi ya hari itu adalah yang terakhir ya maka tidak masalah kita kemudian mengambil madab yang berbeda tapi diperjuangkan dulu supaya yang mau selama ini kita akini yang bagaimana itu diusahakan dulu karena selama ini yang satu begitu hampir tidak ada yang tidak menawari umroh dua kali atau tiga kali selalu ada misalnya karena kan waktunya misalnya 6 hari atau 7 hari sementara umrohnya berapa jam sudah selesai padahal yang besoknya ditawari atau lusan kalau masih capek ya sudah lusanya rame-rame dari lupa saya apa namanya mekotnya yang dekat Mekah itu yang hanya naik taksi hanya berapa real itu tidak sampai 100 ribu gitu ya ada lagi iya lewat dalam boleh maksudnya pendapatnya mas haping itu berjalan itu bukan cuma di depannya di dalam misalnya ketinggalan hape ketinggalan apa tas kemudian masuk balik boleh di dalam masjid boleh tidak ada masalah jadi tidak harus punya asal lewat memang lewat itu memang tidak berdiam maksudnya dalam arti tidak berdiam itu madhab as-syafi'i yang dipilih oleh Muhammadiyah itu boleh lewat lewat ya bapak ada yang mau ditanyakan baik kalau tidak ada kita akhiri mudah-mudahan memasang kita manfaat dan berokah untuk kita semuanya amin subhanakallah bihamdika ashadu'an la ilaha ila anda astagfirullahaladzim akhirat da'wan alhamdulillah haribin alamin nasur minallah abad kumkarib abad s-syurah mu'min wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abad s-syurah abad